Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman teman sudah mampir di channel youtube saya jadi pada video kali ini saya gak bakalan ajak teman teman buat tur kebun ataupun lihat-lihat tanaman dan panen di kebun ya teman teman tapi saya bakalan ajak teman teman untuk ikuti aktivitas saya bebersih rumah menjelang lebaran dan kita mulai kita awali pagi hari yang curah ini karena matahari lumayan terik jadi saya keluarkan semua jemuran cucian yang semalam saya cuci dan baru sempat dijemur pada pagi harinya alhamdulillah hari ini mataharinya bersahabat teman teman cuaca bersahabat dengan kita jadi kita bisa keringkan semua pakaian yang kita cuci semalam jadi saya mencuci itu malam hari teman teman karena saya suka untuk nyuci dulu baru mandi baru kemudian tidur teman teman itu rasanya tidur semakin lelap kalau kita melakukan aktivitas yang lumayan berat sebelum tidur teman teman ini saya jemur semua di halaman belakang di kebun belakang rumah teman teman mumpung disini belum rimbun karena tanaman gambasnya itu baru ditanam jadi rambatannya itu belum penuh dengan tanaman gambas jadi matahari masih masuk ke area belakang rumah atau bagian belakang dapur ini teman teman jadi saya manfaatkan untuk menjemur pakaian dulu selagi masih bisa ya teman teman dan di bawah jemuran itu saya tanami dengan batang katuk teman teman karena disini jemurannya itu tidak tidak menetes lagi airnya karena saya sudah keringkan di mesin cuci sebelumnya jadi tidak apa-apa kalau jemuran kita taruh tepat di atas katuk yang baru kita tanam itu teman teman dan disini saya menjemurnya menggunakan hanger teman teman karena cuaca lagi tidak stabil biar kalau mendadak hujan itu kita angkatin jemurannya gampang teman teman dan saya juga tidak punya tali jemuran makanya semua jemuran saya saya pakai gantungan baju kayak gini dan untuk pakaian yang anak anak itu saya pakai hanger bundar seperti ini biar lebih mudah juga dijemur dan diangkat kalau nanti tiba-tiba hujan saya hari ini tugasnya itu bersihin bagian dapur ya teman teman dan mama saya itu bersihin bagian depan bagian dalam rumah teman teman bagian inti keindahan di dalam rumah itu mama yang ngatur itu mama masih main-mainin gagang gorden tongkat atau tiang gorden berasa jadi mayoret ya mama ya jadi mama masih naik-naik kursi juga buat gantungin itu horden dan saya disini lagi jahit wiron buat nanti saya mau makeover sedikit meja kompor yang ada di belakang karena tadi juga saya sudah sempat beli farlak karpet apa sih namanya ya kayak gitu lah teman teman yang dari plastik itu buat meja kompor dan bagian bawahnya bakalan saya tutupi dengan wiron yang saya buat ini gorden kolong ya teman teman ini saya cuma pakai kain-kain bekas yang sudah tidak terpakai lagi itu saya lipat jadi dua bagian mengikuti tinggi dari laci meja kompor yang ada bagian bawah meja kompor yang ada biar nanti aib-aib yang ada di bawah meja kompor itu bisa ketutup sama kain ini teman teman ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman teman dan untuk yang belum like comment subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi yuk segera biar teman teman juga bisa mendapatkan informasi kalau saya upload video terbaru walaupun lebaran itu masih nunggu satu minggu lagi teman teman tapi kita sudah mulai cicil ini kerjaan bebersih rumah sudah mulai kita lakukan dari sekarang horden horden sudah kita ganti sarung bantal sofa dan juga spray gorden semua sudah kita ganti ya teman teman dan untuk bagian dapur juga mulai kita tata sedikit demi sedikit biar nanti pas hari hanya itu kita tidak kalang kabut teman teman dan kebetulan juga saya ada waktu hari ini karena libur ini saya rekam videonya ini pas hari minggu ya teman teman jadi saya punya banyak waktu di rumah biar tetap produktif jadi kita bantu-bantu untuk beberes dan bebersih rumah ya teman teman biar rumahnya itu kelihatan lebih cantik lebih rapi lagi teman teman sedikit demi sedikit nanti kalau ada rezeki baru kita renov ya bagian dapur ini teman teman lanjut ini di bagian dapur ini meja kompornya jujur saja ini tuh dari papan bekas campuran adukan semen teman teman dan sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan daripada dibuang jadi kita bikin jadi meja kompor dan saya bakalan bersihin beresin ini bagian meja kompornya saya turunkan semua kompor-kompor itu kompor minyak ya teman teman itu saya turunkan semua lalu saya mau pakai farlak ini teman teman ini kita ukur dulu kemudian kita gunting dan kita pakainya pas di bagian atasnya saja teman teman saya tidak biarkan bagian bawahnya itu menjuntai karena itu bakalan bikin cepat robek karena kalau sedikit saja kita sentuh dan mulai robek sedikit itu bagian bawahnya maka semuanya bakalan sobek teman teman jadi saya pakainya pas di bagian atas saja nanti bagian samping-sampingnya itu bakalan saya tempel dengan wiron atau gorden kolong yang tadi sudah saya jahit untuk menggunting farlak ini juga lumayan gampang teman teman karena kita bisa ngikutin dari motif garis yang ada di farlaknya jadi kita tidak perlu meteran ataupun kita tidak perlu takut kalau sampai nanti guntingan kita itu bakalan bengkok atau tidak lurus teman teman jadi kita cukup mengikutin pola atau motif yang ada di farlaknya ini teman teman seperti yang saya lakukan di video ini ini bisa dilihat ya teman teman sekali set saja langsung rapi itu guntingan lurus teman teman dan disini kita bakalan paku ujung-ujungnya dan kita bikin sekencang mungkin biar tidak gampang sobek ini bagian farlaknya teman teman kalau di teman teman kalau di tempat teman teman ini sebutannya apa ya teman teman kalau tempat saya namanya farlak teman teman ada yang bilang karpet lah apalah ini farlak plastik kalau di tempat saya nah selanjutnya kita bakalan paku bagian ujung-ujungnya dan dibikin sekencang mungkin biar tidak gampang sobek kita paku-paku seperti ini bagian ujung-ujungnya itu saya paku dengan menggunakan paku triplex nanti bagian tengah dan bagian belakang baru saya gunakan paku payung dikerjakan dengan rapi ya teman teman biar hasilnya juga bagus hasilnya juga cantik teman teman dalam satu minggu itu paling dua hari saya bisa kerjakan aktivitas rumah dengan maksimal seperti ini teman teman jadi pas di hari libur aja karena saya liburnya hari sabtu dan hari minggu jadi di hari itu saya bakalan mendedikasikan waktu saya buat bantuin di rumah daripada kita keluyuran ya nongkrong-nongkrong gak jelas teman teman ngabisin duit mending kita di rumah bantu beberes bisa sekalian nge-vlog juga kita bisa mantau perkembangan tanaman yang ada di kebun jadi kita itu hitungan sudah healing ya teman teman kalau ada di kebun seperti saya saya healingnya itu di kebun aja teman teman kalau udah capek beberes di rumah saya keluar cukup buka pintu dapur itu sudah langsung ke kebun saya teman teman jadi healingnya tidak perlu jauh-jauh cukup di kebun rumah aja kalau ada rejeki saya bakalan sering-sering bikin video makeover dapur kotor saya ini teman teman dan untuk teman teman ketahui ini tuh memang dapur khusus buat masak semua disini nanti kalau masakannya udah mateng itu kita bawa ke dapur bersih di bagian dalam teman teman jadi ini bangunan tambahan dari bangunan rumah yang sudah ada memang teman teman ini baru kemarin kemarin kita buat kalau teman teman yang ikutin video saya itu pada video sebelumnya sering saya perlihatkan ini kemarin bagian sini tuh itu hanya di kasih dinding setengah aja itu khusus untuk tempat jemuran disini tapi karena sering becek karena kecipratan air hujan jadi saya tutup semua seperti ini dan saya jadikan dapur kotor jadi saya mencuci piring cuci pakaian masak apa segala macem yang kotor-kotor itu di bagian sini nanti kalau udah ada hasilnya udah selesai masak baru saya kasih masuk itu makanan ke bagian dapur bersih di bagian ruang makan di area dalam teman dalam rumah teman teman jadi untuk dapur kotor dan bagian utama bangunan rumah itu juga ada pintu memang terpisah teman teman karena kita bikinnya juga tidak sekaligus tapi bertahap ini setelah saya pasang-pasangin gorden kolongnya ini sudah mulai kelihatan cantik ya dan bisa dilihat dong teman teman ini dari bekas papan adukan semen bisa jadi meja kompor yang cantik seperti ini walaupun warnanya agak nabrak ya teman teman mungkin berikut bakalan saya cari lagi kain yang bakalan saya bikin gorden dengan motif yang senada dengan tarpal atau farlaknya teman teman setelah itu saya mulai pindahkan ini kompornya saya tata disini saya lap lap juga kompornya biar bersih ya teman teman dan saya buka itu bagian tatakan tungku dari kompor karena bakalan saya cuci teman teman itu mohon maaf ya teman teman melihat berantakan banget di bagian area bawah itu karena nanti bakalan saya cuci semua setelah saya beresin area permejaan itu bakalan saya lanjut buat mencuci barang barang yang sudah saya taruh di bawah yang sudah saya turunkan dari meja kompor yang awal teman teman dan lanjut di bagian sisi lain itu ada meja juga yang tidak terlalu cantik kelihatannya penampakannya tidak cantik teman teman itu awalnya meja kompor juga saya punya dua meja kompor yang satu buat kompor gas yang satu juga buat kompor minyak dan disini bakalan saya percantik mejanya karena ini juga terbuat dari bahan-bahan bekas adukan semen teman teman papan alas adukan semen bakalan saya bersihkan dan itu untuk kompor-kompor minyak yang sebagian tidak terpakai karena beberapa hari ini kita kesusahan cari minyak tanah teman teman jadi itu kompor-kompornya bakalan saya umpetin di bagian meja kompor gas yang tadi saya buat itu saya bakalan susun kompor minyak yang tidak terpakai di bagian bawahnya dan kita tutup dengan gordeng kolong yang tadi saya buat biar aibnya ketutup teman teman selamat menikmati 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 suka dengan cara dia mencuci piring jadi saya ambil alih lagi teman-teman karena ya begitulah kalau orang lainnya mengerjakan pekerjaan kita teman-teman pasti ada saja yang tidak sesuai sama harapan kita lanjut disini saya cuci-cuci ini semua barang-barang panci-panci juga panci dan wajan juga bakalan saya cuci-cuci lalu saya tata-tata saya digantungan teman-teman seperti ini dan di area sini bakalan saya sikat saya bersihkan karena saya disini juga sering mencuci kain lap langsung di area sini teman-teman karena area sini adalah area tercinta saya teman-teman saya suka sekali di area sini saya bakalan sangat rajin kalau sudah memasuki area sini teman-teman selamat menikmati 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 dan di area dapur selamat menikmati selamat menikmati dan di area depan dan juga sudah beres dong teman-teman tinggal kita fokus ke bikin kue buat lebaran teman-teman ini mama sudah beresin bagian dalam rumah bagian ruang tamu dan ruang tengah sudah pada beres semua semoga video saya bisa bermanfaat bisa memotivasi teman-teman semua biar tidak mager tidak malas-malasan ya teman-teman ibu-ibu karena kita sebagai perempuan harus strong, harus mandiri, dan harus bekerja keras teman-teman udah bersih semua ya teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel youtube saya, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye